Tulisan tangan seseorang, kemudian yang bisa dilihat yang lain adalah potensi diri dia. Apa yang bisa dikembangkan dari seseorang ini, apa yang bisa dikembangkan dari saya sendiri. Tulisan tangan setiap orang berbeda-beda dalam bentuk, ukuran, dan setiap goresan yang ditorehkan. Tulisan bisa dianalisis berdasarkan banyak hal, diantaranya tingkat kemiringan tulisan, gaya menulis, jeda antar huruf dan kata, serta arah tulisan. Mereka yang paham grafologi menganggap tulisan tangan sebagai sebuah kejujuran tanpa rekayasa. Di mata seorang praktisi analisis tulisan tangan, pola-pola khas pada tulisan seseorang dapat menunjukkan apa saja faktor penghambat kesuksesannya. Ini adalah tulisan saya. Apa yang Mas Bayu bisa lihat dari tulisan saya ini? Oke, banyak sekali yang kita bisa bahas di sini, baik hal-hal yang positif maupun hal-hal yang perlu diperbaiki dari diri Mas Victor. Kita lihat titiknya nih, persis berada di atas huruf I-nya. Persis di atas huruf I-nya, ya kan? Menunjukkan seseorang yang loyal pada sesuatu yang dia lihat baik, baik itu perusahaan, baik itu misalnya pasangan hidup, dan sebagainya. Saya suka penasaran, apakah saat ini saya cocok menjalani profesi saya sebagai jurnalis? Oke, jurnalis. Anda harus ketemu orang, Anda harus bercerita, Anda harus menampilkan diri Anda, dan Anda harus teliti dengan pekerjaan Anda. Pada dasarnya, setiap orang bisa belajar melakukan analisis tulisan tangan. Kemampuan membaca tulisan tangan ini juga bermanfaat bagi para orang tua yang ingin mengetahui bakat anak dan bagaimana mengembangkannya. Victor Pangaribuan, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian. Senang sekali dapat berjumpa lagi dengan Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian pada pagi hari yang berbahagia ini. Perkenalkan, nama saya Nazlatan Uhra Kasuba, yang pada pagi hari ini berkesempatan untuk memandu acara kita, yaitu acara WSSC Weekend Sharing Chasing Club yang ke-41 dengan tajuk Pilihan Karir melalui tulisan tangan. Acara kita pada pagi hari ini akan dipaparkan oleh pemateri yang tentunya sangat berpengalaman dalam bidang ini, Ibu Dewi Savitri. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menyapa-nyapa terlebih dahulu nih moderator kita. Kalia, bagaimana kabarnya, Kak? Baik, sehat Nazlat. Alhamdulillah. Selanjutnya sudah hadir dan bergabung bersama kita di sini, pemateri kita, Ibu Dewi. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibu Bapak dan rekan-rekan semua. Kalia, juga Ibu Dewi dalam keadaan sehat. Tentunya saya juga berharap kepada Ibu Bapak dan rekan-rekan semua selalu berada dalam kondisi yang sehat walafiat. Ibu Bapak dan rekan-rekan semua, sebelum memulai acara, izinkan saya menyampaikan susunan acara, beberapa tata tertip untuk kenyamanan kita bersama, profil singkat moderator, juga profil singkat pemateri kita. Pertama-tama saya akan membacakan susunan acara. Susunan acara kita pada pagi hari ini, pada pukul 9.40 hingga pukul 10, selama 20 menit, ruang zoom telah kita buka. Kemudian pada pukul 10 hingga pukul 10.15, kita akan memasuki sesi pembukaan selama 15 menit. Kemudian pada pukul 10.15 hingga pukul 11, kita akan memasuki sesi pemaparan materi selama 45 menit. Kemudian pada pukul 11 hingga pukul 11.45, selama 40 menit kita memasuki sesi tanya jawab. Kemudian pada pukul 11.45 hingga 11.48, selama 3 menit kita memasuki sesi foto bersama. Kemudian pada pukul 11.48 hingga pukul 11.53, selama 5 menit kita memasuki sesi penutup. Dan ruang zoom ditutup 7 menit setelah sesi penutupan, yaitu pada pukul 11.53 hingga pukul 12. Sekian susunan acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib acara kita pada pagi hari ini. Mohon izin mengingatkan kepada ibu bapak dan rekan-rekan sekalian bahwa tata tertib acara kita ini sangat penting untuk kenyamanan kita bersama. Jadi mari sama-sama kita menyimaknya. Pertama-tama mohon izin kepada ibu bapak dan rekan-rekan sekalian agar memastikan kembali mikrofonnya, agar stay mute selama pemaparan materi berlangsung. Kemudian yang kedua, jika ibu bapak dan rekan-rekan sekalian memiliki pertanyaan, pertanyaan tersebut dapat ditulis di kolom chat selama pemaparan materi berlangsung dan akan dibacakan lagi oleh ibu bapak dan rekan-rekan sekalian pada sesi tanya jawab. Yang ketiga, sertifikat akan diberikan setelah ibu bapak dan rekan-rekan sekalian mengisi link daftar hadir yang akan rekan saya bagikan di kolom chat. Selanjutnya, mohon izin mengingatkan kepada ibu bapak dan rekan-rekan sekalian untuk memastikan videonya dalam posisi on ketika sesi foto bersama. Dan sekali lagi, mohon izin mengingatkan bahwa ruang Zoom akan ditutup 7 menit setelah sesi penutup. Saya juga izin menginformasikan kepada ibu bapak dan rekan-rekan sekalian bahwa acara ini kami dokumentasikan dan dokumentasinya akan kami upload di Instagram at sharing bareng.profreni dan YouTube channel sharing bareng prof.reni. Sekian tata-tata tip acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan profil singkat moderator kita. Moderator kita pada pagi hari ini adalah Ibu Lia Rosalina, MPSI Psikolog. Beliau adalah alumni magister psikologi profesi peminatan pendidikan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan lulus pada Maret 2021. Untuk informasi lebih lanjut, beliau dapat dihubungi di email beliau liarosalina.gmail.com dan Instagram beliau rosalina.zuhri. Sekian profil singkat moderator kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan profil singkat pemateri kita, pembicara kita. Pembicara kita pada pagi hari ini adalah Ibu Dewi Savitri, MPSI. Beliau adalah praktisi grafologi, siswa Karos International School of Handwriting Analysis. Beliau menempuh pendidikan S1 ke pendidikan Islam STAZA lulus pada tahun 2008. Kemudian S2 Psikologi Islam PSTTI Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2012. Beliau memiliki pengalaman mengajar, yaitu yang pertama beliau mengajar di Oxford Course Indonesia dosen Psikologi in Psychology in Psychology pada tahun 2007 hingga 2011. Dan ABA Prawira Marta, dosen Teaching Methodology 2007 hingga 2011. Kemudian Kepala Komunitas Homeschooling Baitijan Nati Jakarta pada 2007 hingga 2020. Dan Kepala Alia MATMI PONPES Aziadah Jakarta pada 2015 hingga 2019. Beliau memiliki beberapa pengalaman kerja. Beliau pernah bekerja menjadi Staff Dirjen Pautni Kemendiknas pada tahun 2011 hingga 2012. Dan Sekjen Iluni PSKTTI SKSG Universitas Indonesia pada tahun 2018 hingga 2021. Juga CEO Yayasan Adam Nuha Aska atau disingkat Anak pada tahun 2007 hingga dan seterusnya. Kemudian Founder Psychology of Cooking pada tahun 2015 dan seterusnya. Dan Asesor Ban Pautni DKI Jakarta 2019 dan seterusnya. Mohon maaf jika ada salah pembacaan. Selanjutnya untuk informasi lebih lanjut beliau dapat dihubungi di email beliau anakku4.gmail.com dan Instagram beliau at inibude dan Facebook beliau Dewi Safi Trikurnain. Sekian profil singkat pembicara kita dengan ini mengakhiri sesi pembukaan dan selanjutnya acara akan saya berikan kepada moderator Kak Lia. Silahkan Kak. Baik, terima kasih Nazlah. Oke, baik. Sebelumnya ini pasti teman-teman bertanya ya. Hari ini ada Profesor kesayangan kita yang tidak hadir ya. Jadi mohon menyampaikan juga titipan salam dari Profeni. Mohon izin hari ini tidak bisa bergabung karena ada urusan di luar kota. Jadi semoga tidak mengurangi semangat kita ya untuk tetap menjalani WSSC ini. Nah, WSSC ini sudah yang ke-41 Nazlah ya? Iya, Pak. Iya betul, sudah ke-41 dan dengan topik yang hari ini menarik sekali. Jadi tadi Mbak Nazlah sempat tayangkan bahwa tulisan itu bisa bercerita banyak tentang keperibadian seseorang. Nah, di sini kita akan mempelajari lebih dalam nih grafologi bersama Ibu Dewi Safi Trik. Selamat pagi Ibu Dewi. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Sebelum dimulai Ibu, boleh cerita dulu Ibu? Awal mulai jatuh cinta nih sama grafologi tuh gimana Ibu? Boleh cerita Ibu? Jatuh cinta, jatuh sakit ya. Cinta aja. Oh, cinta aja. Cinta aja. Pertama, keterbatasan usia saya untuk kuliah lagi ya. Artinya habis jenjang S2 tentu ke S3 ya. Nah, untuk menunggu masa itu saya cari apa ya yang bisa bermanfaat. Kebetulan saat itu kodar Allah ya bahwa grafologi ini sempat ada masanya hanya terbatas di buku-buku gitu. Tuh, pergi ke toko buku, ketemu buku, kok kayaknya enak banget nih bisa dipelajarin ya. Dari buku itu saya coba menganalisa keluarga, ternyata kok akurasi gitu. Akurasinya bisa tepat, sehingga ada kursus yang diadakan saya ikut. Nah, kursus ini banyak, kita secara umum juga banyak. Akhirnya saya juga ikut kursus yang formal, di mana mendapatkan sertifikat dan ada ujiannya ya. Dari hasil sertifikat ini, lalu apa, certified, coba menganalisa, suara masjidnya kedengeran ya. Coba menganalisa, oh enggak ya. Menganalisa korbannya waktu itu suami. Jadi menganalisa tulisan korban pertama. Tapi ketemuan itu justru menunjukkan betapa saya salah menilai suami ya, karakternya. Begitu banyak ketemuan, karena kalau sudah level master, satu orang saja bisa sampai 40 sindrom. Rate-nya itu sekitar 40. Jadi benar-benar dari situ saya nangis, terus saya Masya Allah maafkan saya, selama ini saya salah paham. Dan itu membuat saya tidak lagi emosi gitu misalnya ya. Termasuk di antaranya terhadap anak-anak. Karena saya guru, saya mencoba juga ke murid. Ternyata saya, oh selama ini yang suka lari-lari di kelas itu, itu ada kecerdasan tersendiri. Nah, hal-hal seperti itu karena aplikasinya lebih cepat ya. Karena cuma melihat tulisan, sehingga akhirnya benar-benar jatuh. Jatuh benar-benar cinta gitu. Jadi sangat membantu dalam keseharian Ibu Dewi juga ya untuk memahami pasangan, mungkin murid juga, anak juga begitu ya Bu ya. Iya. Berapa lama? Akhirnya meluas juga. Akhirnya meluas juga. Proses pendidikannya berapa lama Ibu Dewi untuk bisa mulai? Saya pernah ikut yang hanya beberapa hari, misalnya pelatihan di hotel gitu ya. Lalu itu ada jenjangnya mulai dari basic, intermediate. Itu diadakan oleh lembaga tersendiri ya, maksudnya dia lembaga independen. Lalu setelah itu saya ikut yang lembaga formal. Artinya memang ada titel yang dihasilkan. Nah itu ada Certified Handwriting Analysis atau CHA, itu saya mengindu ke Grafologi Indonesia yang filialnya, afiliasinya ke Aros Internasional di Kanada. Nah setelah itu level CHA ada lagi level master. Kalau kemarin, kalau masih masa offline, tetap muka, ada yang lima hari, ada yang sepuluh hari gitu. Kalau yang online mungkin bisa sampai 12 hari, misalnya. Tidak sampai berbulan-bulan koma. Oh iya, tapi sesinya cukup banyak ya. Yang lama ujiannya. Oh yang lama ujiannya. Penganalisi orang tidak bisa sembarangan. Betul, betul. Jadi rekan-rekan mungkin ekologi itu akan sangat banyak ya. Jadi mungkin sekarang juga kita kenal ada namanya Grafologi Forensik yang sudah mulai mengarah ke sana. Jadi seperti misalnya membedakan dokumen mana yang asli, mana yang palsu, tanda tangan mana yang asli, palsu. Jadi ruang mitunya sangat luas. Nah hari ini kita akan mendengar cerita dari Ibu Dewi khusus pada pilihan karir melalui tulisan tangan. Jadi bagaimana sih Grafologi ini bisa membantu kita lebih mengenal diri kita sendiri dulu ya Bu ya. Mengenal diri sendiri dulu, kemudian baru bisa mengenali kita potensinya apa, kemudian mungkin area pengembangannya di mana. Dan mungkin bisa membantu nih arah karir yang sesuai sama saya itu apa sih. Atau mungkin kalau teman-teman di sini sudah punya karir, gimana ya caranya biar bisa survive di karir yang dijalani. Kurang lebih seperti itu ya Bu Dewi ya. Betul. Keren nih Mbak Lia, udah tahu. Supaya lebih seru lagi, nanti dalam sesi Ibu Dewi akan juga mengajak kita semua berpraktek bersama. Jadi nanti sambil teman-teman mungkin yang sedang memungkinkan ya, sedang ada di rumah, boleh sambil disiapkan kertas kosong, kertas kosong tanpa garis, mungkin bisa HPS. Dan juga alat tulis yang tersedia di rumah. Nanti akan ada kegiatan bersama dengan Ibu Dewi juga untuk praktek langsung ya Ibu Dewi ya. Oke baik teman-teman, mungkin juga di sini sudah banyak sekali pertanyaan dan tidak sahabat, jadi nggak lama-lama saya langsung serahkan ke Ibu Dewi untuk memaparkan materi kita hari ini. Silahkan Ibu. Iya baik, terima kasih Mbak Lia, juga Mbak Nazla. Kemarin kita baru webinar-an juga ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, terima kasih. Udah ngomong panjang-panjang ternyata masih di mute. Terima kasih Mbak Lia, juga Mbak Nazla. Kemarin kita webinar-an ya di acara ngaji online Kajian Islam dan Psikologi ya. Hari ini Alhamdulillah bisa hadir bersama. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga ya. Udah ada yang nyelek-nyelek lewat WA. Ayo Bu, sekalian praktek. Saya baru ini hadir di WSCC ya. Binaan dari Prof. Reni. Semoga Prof. Reni sedang di luar kota bisa kembali ke Jakarta dengan sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin Bapak Ibu, ada yang sudah pernah atau belum pernah mendengar kata grafologi? Mohon izin saya share screen ya. Sudah terlihat? Sudah Ibu. Nah, ini hari ini tanggal 10 April, Weekend Sharing Session Club. Judulnya Pilihan Karir Melalui Tulisan Tangan. Semoga kita bisa menyimak dengan baik ya. Boleh mengadakan interaksi dengan peserta Mbak Lia? Dipersilahkan Ibu. Ya, Bapak Ibu, apa yang dibayangkan ketika mendengar kata tulisan tangan? Yuk, bantu saya. Siapa yang mau menjawab, silahkan. Boleh rekan-rekan tulis di chat, boleh. Mau langsung bicara juga boleh, Ibu Dewi ya. Dipersilahkan langsung unmute bagi teman-temannya yang mau berpendapat. Nanti kalau ada suaranya saya kalau jauh listening, kedengeran nih karakternya. Ada aja ya. Sudah ada di chat ini Ibu, Ibu Triana. Menurut beliau melihat karakter seseorang dari tulisan tangan. Menurut beliau melihat karakter seseorang dari tulisan tangan, apa yang dibayangkan? Gambaran tentang diri. Satu lagi deh, biar ganjil. Tulisan tangan dokter. Unik ya, tulisan tangan dokter ya. Oke, baik. Jadi tulisan tangan memang melihat kepribadian. Iya, betul ya. Tulisan tangan itu tidak bisa diwakilkan oleh tangan orang lain. Artinya, bahkan untuk anak kembar, itu tulisan tangannya akan berbeda. Saat ini mungkin menulis itu tidak seperti zaman saya dulu ya. Yang kalau di sekolah dapat tugas meringkas gitu. Sekarang sudah bisa di googling. Atau anak-anak copy paste, copy paste aja lah, Ibu. Akan lebih banyak speaking daripada writingnya. Baik. Makasih yang sudah jawab ya. Nah, tulisan tangan, banyak pertanyaan apakah memang mencerminkan kepribadian ya. Memang betul bahwa tulisan tangan itu untuk menganalisa karakter seseorang. Karena memang unik. Walaupun menulis dengan huruf yang mirip atau sama, pasti akan ada detil-detil tersendiri dari seseorang hasil tulisannya. Grafologi atau analisa tulisan tangan itu sudah ada penelitiannya, sehingga bisa dianggap solid hasilnya. Karena memang isi tulisan itu merupakan pikiran manusia yang ada perpaduan karakter ya. Termasuk akumulasi pengalaman hidup yang unik, yang kompleks, yang tiap orang pasti berbeda. Saat ini saya menjadi siswa Karos. Alhamdulillah kemarin sudah submit untuk master. Mohon doa, mudah-mudahan lancar ya. Karos International School ini di Kanada, tapi ada afiliasinya di Indonesia, di Grafologi Indonesia. Ini sedikit sejarahnya ya. Karena bukan orang Perancis saya bacanya gimana. Jean Hippolyte Michon. Mudah-mudahan kalau ada yang bisa membetulkan, terima kasih. Beliau termasuk teoritis grafologi yang memang membuat buku isinya ada science fixes tentang indikator grafik tulisan tangan. Lalu bukunya ini di Paris tahun 1875. Wah, lama juga ya. Bahasnya tentang tanda-tandanya. Pada tahun 1878, prinsip-prinsip analisa tulisan tangan ini secara keseluruhan. Jadi sudah mapan, dan tahun 1871 sudah ada bukunya mengenai grafologi. Grafologi sendiri dari kata Yunani. Grafo, saya menulis dan logo doktrin atau teori atau konsep. Ada penelitian yang dilaksanakan oleh Mr. Herb Greenberg. Ini kaitannya hari ini karena pilihan karir melalui tulisan tangan. Saya ambilkan satu contoh hasil penelitian. Di mana Pak Herb Greenberg ini menemukan faktor apa sih sebenarnya yang terpenting dalam keberhasilan seseorang di organisasi, atau perusahaan, atau pekerjaan. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa ternyata untuk membentuk keberhasilan seseorang itu memang tidak hanya dari pengalaman saja, atau usia, atau jenis kelamin, atau ras. Melainkan kepribadian menjadi faktor paling penting dalam keberhasilan pekerjaan. Ini kan menjadi pertanyaan, bagaimana caranya merekrut karyawan yang terbaik tapi melalui grafologi. Seberapa penting kepribadian seorang dalam menentukan pekerjaan? Ini paling bawah kanan, ini sangat dikenal. Ini kami bahwa seorang karyawan, kata-kata ini menjadi diingat seorang karyawan memang biasanya diterima kerja karena keterampilannya, tapi dipecat karena karakternya. Kadang menggebu-gebu menjadi karyawan sudah masuk di dalam perusahaan atau satu lembaga tapi dia tidak melaksanakan atau memanfaatkan peluang yang diterima dengan baik. Di sekitar 50% sampai 70% perusahaan di Perancis mengikut sertakan tes grafologi ini untuk rekrutmen dan proses seleksi karyawan. Jadi sebetulnya banyak temuan, ternyata yang dites ini banyak potensi yang bisa terlihat. Misalnya apa yang dominan, cenderung kemana, cara berpikir atau bertindak dari pelamar ini dan termasuk di dalamnya ada hambatan-hambatan apa saja yang dimiliki. Kadang yang dianggap orang negatif ternyata justru mendukung untuk karakter yang lainnya. Nah ini ya, jadi pilihan karir melalui tulisan tangan sebetulnya hanya ada dua. Apakah pekerjaan atau karirnya itu di dalam ruangan atau kerja di luar ruangan? Saya mau tanya lagi ke peserta, pekerjaan apa yang ada di dalam ruangan? Ayo bantu saya jawab lagi. Boleh ketik, boleh ngomong nih. Apa ya pekerjaan apa saja yang ada di dalam ruangan? Mbak Lia kerja di dalam ruangan apa saja Mbak Lia? Karyawan perusahaan. Karyawan perusahaan ada juga yang di luar lho. Sekretaris, akuntan, dokter. Dokter perlu ruangan ya, tapi di luar sebelumnya juga bisa tetap perlu ruangan. Sekretaris. Yang cantik-cantik dong berarti ya. Ini ada Pak Nur Wahidin. Terima kasih. Rata-rata yang di dalam? Programmer, dosen. Dosen, baik. Kalau kerja di dalam ruang, tadi sudah disebutkan. Kalau kerja di luar ruang, apa nih kerja di luar ruang? Contohnya. Wartawan. Wartawan double ya, di luar ruang juga di dalam ruang. Karena harus bikin laporan, petani, nelayan. Oke. Kalau atlet, ada di dalam ruang, ada di luar ruang. Bisa di proyek bangunan, betul. Bisa disimpulkan nggak beda yang kerja di dalam ruang dan yang kerja di luar ruang? Nah nih, Pak Khotif, halo. Pak Khotif dosen di PSTTI ya, kalau saya nggak salah nih. Dia yang bagi demografi. Salam kenal ya, Pak. Pak Khotif menjawab peneliti. Kadang di dalam, kadang di luar ruangan. Ya betul, untuk cari data. Bapak-Ibu, apakah bisa dicari garis merahnya, benang merahnya, beda yang kerja di dalam ruang dan beda yang kerja di luar ruang? Pada apa bedanya? Apa yang membedakan? Ada yang mau jawab? Apa yang membedakan? Apa sih bedanya kerja di dalam ruang dan apa bedanya kerja di luar ruang? Apa yang membedakan? Apakah pengetahuannya, oh kalau yang pintar-pintar, yang udah sarjana, dia kerjanya dalam ruang. Dia nggak kerja di luar ruang. Pendidikannya, suasana, energi yang dikeluarkan, keaktifan secara fisik, ya bagus nih ya. Energi yang kurang. Ya betul. Jadi memang yang membedakan kerja di dalam ruang dan kerja di luar ruang adalah fisik. Di dalam grafologi, dalam grafologi, nah ini kondisi atau keadaan. Di grafologi, analisa tulisan tangan, bisa dilihat bagaimana karakter seorang itu cocoknya bekerja di dalam ruang atau cocoknya bekerja di luar ruang. Cocok itu artinya cenderung. Jadi tulisan yang dibuat, yang ditulis oleh pelamar, itu bisa diraba di balik kertasnya apakah tekanan tulisan ini kuat atau tidak. Nah, itu mempengaruhi nanti penyaluran atau pemilihan tugas di tempat yang dia lamar. Misalnya, contohnya kalau... Nanti saya sambil baca nih ya. Yang membedakan biasanya job desk pekerjaan di dalam ruangan lebih ke bagian... Misalnya pekerjaan... Oke, oke. Di stop ya jawabannya ya. Saya langsung jawab. Nah, jadi pekerjaan di dalam ruang maka membutuhkan energi atau kekuatan fisik yang berbeda dengan mereka yang bekerja di luar ruang. Yang di luar ruang pastikan fisiknya lebih besar, energinya lebih banyak, dan semangatnya juga mungkin beda dengan yang kerja di dalam ruang. Sebenarnya pendidikan tidak mempengaruhi ya. Bisa jadi pendidikannya tinggi, tapi memang bekerja di luar ruang seperti tadi jawaban untuk proyek ya, atau dia observasi, atau mungkin tadi research memang perlu keluar ya. Jadi tidak terlalu mempengaruhi dari pendidikan. Cuma yang mempengaruhi adalah energi. Mereka yang bekerja di luar ruang biasanya memang energinya lebih banyak. Nah, itu nanti bisa dilihat dari tulisan yang ditulis di kertas dengan merabah di balik kertasnya ya. Nanti coba saya tuntun, nanti kita mau praktek langsung. Lanjut ya. Oke, kita praktek langsung bisa ya. Saya stop share dulu boleh. Ini sebentar. Kalau yang mau ikutan ayo. Ambil kertas polos selembar, kertas yang tanpa garis seperti HPS, gitu ya. Atau kertas memo juga boleh. Cuma kalau HPS lebih enak melihatnya. Tulis apa saja tentang diri sendiri. Kemarin ada yang nulis, Bu, saya mau nulis tentang menu masakan. Sebelum menulisnya tidak masalah, karena grafologi tidak melihat konten atau isi tulisan. Yang dilihat adalah bentuk huruf, bentuk kata, tulisannya seperti apa. Minimal dua paragraf. Isi satu paragraf, berapa kalimat, Bu? Bebas. Minimal dua paragraf. Setelah itu dicantumkan tanda tangan, nama lengkap, dan nomor HP. Saya izin stop share dulu ya, sambil menunggu ya. Kira-kira peserta ada yang siap mau menulis. Saya kalau isi webinar atau pelatihan, tidak membaca tulisan teman-teman. Jadi tulisan Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, nanti coba menganalisa sendiri. Waktunya berapa mani, Mbak Lia? Kira-kira nulis dua paragraf, setengah jam, kelamaan ya? Kelamaan, Ibu. Iya, biasanya saya lima menit saja cukup ya. Tapi tidak usah terburu-buru, tenang saja. Karena nanti pengaruh tidak, Bu, kalau duduk tenang sampai yang terburu-buru? Ya pengaruhlah. Jadi tenang-tenang, terus tidak usah mikirnya isinya, yang penting menulis. Kita bisa mulai dari sekarang. Alat tulisnya, oh iya nih, ada yang tanya. Alat tulisnya terserah, alat tulisnya tidak pinsil, pulpen tidak bertinta, enggak ada tintanya kosong dong, Bu. Maksudnya jangan yang gel. Jadi kalau bisa ada pulpen standar, nyebut merek dong nih ya, atau pulpen yang, yang penting isinya bukan gel. Jadi pulpen apa bilangnya? Biasanya memang pakai standar ya. Karena nanti tekanannya akan terasa. Nanti peserta bisa merabat tekanan tulisan sendiri. Nggak usah diteken-tekan biar kelihatannya hebat, atau melayang-layang biar kelihatannya bisa melayang. Santai saja sesuai karakter masing-masing. Jadi pakai pulpen, kertas, nggak usah digarisin, terus tenang. Sekarang jam 10.28, sampai 10.32 menit kecepatan ya. Tulis tentang diri sendiri. Oh iya nih, udah ada ya. Minimal dua paragraf, tanda tangan, nama. Tulisnya bebas, tentang apa saja. Jadi tidak melihat kontennya, tidak melihat isinya, tapi mari kita sama-sama menganalisa bentuk huruf, tulisan, kemiringan, dan sebagainya. Oke. Kalau sampai 10.30 hanya satu menit. Kira-kira paling lama, lima menit ya Mbak Lia? Iya, lima menit cukup Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Makasih, Bu. Coba saya terangkan satu-satu ya. Sambil dilirik-lirik tulisannya sendiri tadi. Ini adalah tipe pemikir metodis. Nanti kita bisa menilai tulisan kita, lalu bisa memilih kira-kira karakter saya ini cocoknya bekerja sebagai apa. Ini tulisannya cenderung bulat-bulat. Jadi kalau nulis itu atasnya bulat, bentuk bulat bagian atas, dan huruf M dan N. Tulisan Bapak-Ibu, adakah huruf M dan N-nya, atau huruf R-nya, kira-kira bikin M atau N-nya itu tajam-tajam atau bulat seperti ini. Kalau seperti ini, dengan metodis, biasanya memang kalau mengerjakan sesuatu itu harus step by step. Harus satu per satu berurut. Seperti kalau di cooking class, memasakkan berurut. Itu cocok untuk sebagai guru, misalnya, profesinya, atau chef juga bisa, karena harus metodis, harus berurutan, tidak boleh sembarangan, lempat-lempat step-nya. Ini ada kecenderungan juga, mereka yang tulisan dengan bentuk metodis biasanya mudah panik, karena keterbatasan waktu, atau sedang buru-buru. Karena memang dia terbiasa, tadi, step by step. Contohnya di huruf M tadi, bulat, dan N juga pada huruf R. R-nya seperti ada cekungan sedikit. Contoh tulisannya di kanan, misalnya tulisan, Mama di mana, saya contohkan bukan isi tulisan, tapi bentuk hurufnya, yang M-nya ini bulat-bulat. Atau di bawah, tulisan di bawah, yang kumenangis, M-nya juga bulat. Lalu, seperti tulisan yang makan, mie mentah, ini M-nya juga bulat. Jadi, tidak runcing-runcing. Biasanya, ini anak-anak muda, atau anak-anak SD, atau SMP masih begini. Karena memang cara berpikirnya juga, mereka masih step by step. Tapi kalau ibu rumah tangga begini, tulisannya tidak apa-apa, Bu Dewi. Tidak apa-apa. Ini tipe pemikir, tiap orang beda-beda. Lanjut. Nah, coba lihat lagi, apakah tulisan Bapak-Ibu tadi modelnya seperti ini. Huruf M-nya itu mirip huruf W, atau huruf N itu mirip huruf U, atau huruf R-nya itu agak mepet sedikit ke kiri. Jadi, seperti huruf H. Nah, orang dengan tipe pemikir komprehensif ini, biasanya sangat cepat mengambil kesimpulan. Rata-rata memang cerdas-cerdas. Tulisannya itu umumnya tulisan sambung. Tapi tulisan, biasanya juga bisa kalau keburu-buru jadi seperti terbalik. Nah, tulisan sambung, orang-orang zaman dulu nih tulisan sambung. Kayak saya, saya orang zaman dulu nih. Nah, itu biasanya tidak suka dengan yang bertele-tele, panjang lebar, maunya pokoknya intinya saja. Walaupun kadang-kadang informasi yang diterima itu belum lengkap. Misalnya gini, ngomong sama orang, misalnya atasan ngomong dengan bawahan. Nah, biasanya bagaimana laporannya hari ini, penjualannya seminggu, lancar nggak? Lancar Pak, ini saya ada grafiknya Pak. Ini Pak, belum selesai, sudah mengambil kesimpulan pimpinannya ini, atasannya. Oh ya, oke, saya sudah bisa baca, nggak usah dijelasin lagi. Dan umumnya memang cara ngomongin juga cara ngomong ke lawan bicara. Biasanya kalau lawan bicara masih menerangkan, dia langsung, intinya apa? Poinnya apa? Maksudnya apa? Nah, itu mungkin lawan bicara nanti ada yang tidak nyaman, tapi memang tipe orangnya seperti ini. Dan biasanya memang pekerjaan yang mengambil kesimpulan cepat, untuk pimpinan, biasanya seperti itu, karena memang ada deadline pekerjaan. Atau tadi pekerjaan yang harus segera diambil keputusannya. Dokter masuk nggak bisa jadi? Biasanya ketulisan dokter agak unik ya, karena menulis, atau bisa juga mereka memang pekerjaannya itu membutuhkan keputusan cepat. Lanjut ya. Nah, coba lihat lagi. Saya bukan metodis, saya bukan komprehensif. Ini contoh tulisan untuk pemikir analitis. Biasanya tulisannya itu seperti ini, tajam-tajam ya, di kiri ini ada. Tajamnya di bagian bawah. Misalnya menulis huruf M, di bagian bawah itu tajam-tajam seperti panah ini, atau huruf N. Tajam itu artinya runcing ya, bawahnya tidak bulat gitu, seperti tadi yang huruf M, seperti W. Nah, tipe seperti ini, itu biasanya tidak mudah percaya. Jadi, kalau dikasih informasi, dia harus menganalisa dulu. Hari ini tokonya tutup, oh, dia nggak mudah percaya. Masa sih tokonya tutup? Ini kan bukan hari libur. Jadi, kalau dikasih informasi, nggak terima apa adanya. Ini termasuk dalam tipe pemikir analitis. Nah, ini yang keempat. Ini tipe yang investigatif. Kalau yang tadi analitis dikasih informasi, dia masih berpikir dulu, tidak mudah percaya. Tapi kalau di investigatif, itu selain tidak mudah percaya, dia mencari sumbernya. Contoh, hari ini Prof. Reni tidak bisa hadir karena sedang keluar kota. Nanti dia akan cari, benar nggak ya? Mungkin dia langsung hubungi Prof. Reni. Ibu, apakah benar ibu sedang di luar kota? Nah, tipe ini selain tidak percaya, maka yang membuat dia percaya, dia harus melihat, mendengar, atau menanyakan langsung ke sumbernya. Ini contoh tulisannya, kalau yang tadi tajemnya di bawah, M dan N, kalau ini tajemnya itu di atas. Menulis huruf M atau N-nya itu runcing-runcing di atas. Contoh tulisannya ada di sini, yang di sebelah kanan. Nah, saya mau tanya nih peserta, contoh tulisan begini ini masuk tipe berpikir yang mana? Siapa yang mau jawab? Silahkan. Tadi sudah ada empat tipe pemikir. Ada yang bulat-bulat, ada yang runcing-runcing. Ada yang bisa menjawab. Tadi ada empat nih. Metode. Kupulatif ya. Metodik ya, maksudnya ya. Bulat-bulat, metodik. Tapi M-nya agak runcing nggak tuh? Coba lihat lagi. Cara nulisnya kelihatan ya. Cara nulis. Diulang lagi nih videonya. Nah, itu M-nya dia. Nah, yang di bawah yang money. Iya, lebih analitisnya belum dapet ya. Karena bulat-bulat di atas. Bawahnya juga. Iya, dapet ya. Runcing sedikit ya. Masuk ya. Ada yang bilang komprehensif. Nah, sekarang Bapak-Ibu kita masuk ke baseline. Lihat lagi tulisannya. Baseline apa sih, Bu? Nah, baseline itu seperti bentuk tulisannya itu secara imajiner seperti apa. Ada yang naik ke atas tulisannya. Ada yang turun ke bawah secara dua paragraf tadi ya, total ya. Atau mungkin ada juga satu kalimat di bagian atas menghadap ke atas. Atau kalimat di bawahnya menghadap ke bawah. Coba perhatikan lagi. Kira-kira kalau tulisannya naik seperti ini paragrafnya, itu maka memiliki karakter optimis. Terus memiliki pandangan yang positif untuk suatu peristiwa. Menilai dirinya positif. Dia semangat. Antusias ya, karena ke arah atas, optimis gitu. Ada kejadian, kamu sih tadi enggak nutup pintu. Jadinya kan masuk deh tuh, kucing dari luar. Ih, enggak apa-apa. Siapa tahu kucingnya mengejar tikus. Nah, jadi optimis deh cara berpikirnya. Tidak mudah menyalahkan diri sendiri. Ya, lihat lagi. Bagaimana tadi baseline-nya? Kalau tadi naik ke atas, apakah baseline-nya lurus? Nah, anak-anak millennial sekarang banyak yang lurus ya. Atau anak-anak remaja, biasanya bentuk tulisannya masih copybook. Atau kalaupun huruf sambung, dia tegak. Kalau lurus seperti ini, maka kontrol emosinya baik. Biasanya konsisten, logis, dan stabil. Pekerjaan apa yang cocok dengan ini? Pekerjaannya memang membutuhkan orang yang tenang. Tenang mengatasi masalah. Atau biasanya seperti customer service ya. Atau bagian komplain. Itu kan dia harus tenang kalau ada yang komplain. Atau masuk bagian di manager juga bisa ya. Karena manager itu juga harus tenang menghadapi masalah-masalah. Yang ketiga, ini kalau tulisan arah baseline-nya turun. Nah, kalau tadi yang pertama naik. Yang kedua itu dia lurus. Ini kalau turun ke bawah. Kalau ke atas optimis, maka ke bawah lawannya. Dia pesimis. Jadi, cenderung memandang sisi negatif dari suatu peristiwa. Nah, ngeluh, mete, baperan. Bisa masuk nih ya. Kalau apa-apa bilangnya nggak bisa. Nah, Bapak-Ibu kalau nanti, kalau pas dilihat tulisannya. Kayaknya saya baseline-nya turun nih. Bisa nggak sih dilatih? Silahkan dilatih. Itu sebabnya perlu menulisnya di atas kertas polos ya. Karena untuk melihat tadi baseline-nya. Nah, apa-apa kan semua juga bisa diubah pelan-pelan. Itu supaya cara berpikir kita juga ikut cenderung naik ke atas. Yuk, sambil ini ada icebreaking-nya. Kita mau lihat analisa orang terkenal ini. Bantu saya, siapa yang mau jawab. Kalau melihat tanda tangannya Bapak ini, kira-kira tipe karakter orangnya seperti apa ya. Balia mau jawab juga boleh. Ini kita analisa nih. Kalau melihat tanda tangan begini, kayaknya orangnya seperti ini mah udah terkenal, Bu. Udah kebaca karakternya. Jadi mukanya tutup dulu deh. Ini tanda tangannya. Bacain, Bapak Nazla. Kalau ketemu teman, yang tulisannya begini. Atau ketemu atasan, atau ketemu calon karyawan, tanda tangannya, tulisannya rapat-rapat begini. Kira-kira ngebayanginnya orangnya seperti apa? Ini dicek sudah muncul. Boleh saya bacakan, Bu ya? Ya, silahkan. Ada yang menyampaikan, keras, sombong, unik, kapu, keras. Kan kenal orangnya itu, Mah. Kesan pertama yang didapat, ngelihat tulisan ini kesan pertamanya apa? Rumit. Rumit, bagus. Ya, rumit. Rumit sampai kita nggak bisa tulisannya. Tahu dia nulis apa sih, ya. Atau tanda tangannya tidak terbaca. Selain rumit, apa lagi? Jaga-jaga ya. Maksudnya apa? Kayak hati-hati banget orangnya, Bu. Hati-hati. Rapat-rapat ya. Biar susah-susah. Apa lagi? Satu lagi tandanya. Tadi bisa bilang dia apa? Tadi jawabannya apa tuh? Coba saya lihat chattingnya. Suka rutinitas, ada yang disembunyikan. Ini mah udah jago nih. Jangan-jangan besertanya grafolog semua nih. Kurang transparan. Lalu rumit. Kaku keras. Nah, bisa lihat kaku kerasnya dari mana nih. Sombong. Karena dia bentuk tulisannya tinggi ya. Naik ke atas, tinggi, runcing. Tadi udah lihat tuh cara berpikir yang runcing bagian atas, termasuk pemikir apa nih? Runcing atas, terus tapi bawahnya ruwet. Runcing lagi ke atas. Memang kalau tinggi, indikasinya seperti itu. Tapi kalau grafolog sebetulnya tidak boleh membacakan tanda tangan orang tanpa izin yang punya tanda tangan. Atau tanpa izin yang punya tulisan. Jadi maafin saya ya mister. Ini cuma contoh saja ya. Jadi saya tidak membacakan karakter anda. Bapak Ibu yang menilai secara gestalt, secara keseluruhan saja. Intermeso. Baik, kita balik ke materi berikutnya. Lumayan, ini kayaknya sesi sampai jam berapa sudah bisa dapat sertifikat grafolog, Mbak Najla. Lanjut. Ini contoh untuk, sebentar ya. Ini adalah contoh-contoh tulisan. Bu, saya tulisannya sambung. Bu, saya tulisannya lepas. Contohnya seperti ini, kalau sambung, dia nyambung antar hurufnya. Kalau lepas, antar huruf itu tidak bersambung. Kalau yang tulisannya sambung, berarti karakter orang tersebut cenderung menyukai proses. Kemampuan berhubungan dengan orang lain atau kemampuan asosiatif, cara berpikirnya itu dikaitkan dari satu hal ke hal lain. Ini biasanya juga orang tersebut dengan orang lain itu mudah melakukan relasi hubungan. Maksudnya dengan orang yang baru dikenal pun mudah berkomunikasi. Dibanding dengan yang tulisan lepas. Biasanya tulisan lepas ini dia instan, spontan, suka sesuatu yang langsung, dan memang fokus mengerjakan satu tugas ke satu yang lain. Dan memang ini juga indikasi individual. Jadi dibanding yang tadi tulisan sambung, kalau yang tulisan lepas, mungkin kenal orang baru itu dia masih loading dulu. Jadi pelan-pelan dulu, adaptasi dulu dibanding yang tulisan sambung. Sekarang kita cek kemiringan dalam tulisan tangan. Mbak Lia, nanti kalau saya kelamaan diingetin ya, ini sudah jam 11 kurang 5 ya. Karena saya sampai jam 11 ya. Langsung, ini untuk kemiringan tulisan tangan. Coba Bapak Ibu lihat apakah tulisan tangannya ini miring ke kanan. Kalau ke kanan itu dia responsif ya, emosinya mudah tergugah. Seberapa sih Ibu pakai sudut nih, pakai derajat 110 derajat. Memang kalau grafolog mengukur huruf itu pakai penggaris yang untuk sudut, derajat, bahkan pakai kaliper. Kaliper itu yang pengukurannya digital. Jadi huruf itu ukurannya berapa mili itu bisa terdeteksi. Ini tadi lihat tulisannya, contohnya seperti ini. Kalau kanannya 110 derajat, dia mudah berperasangka kepada orang lain. Dan biasanya perasaannya lebih berperan dalam mengambil keputusan. Ini yang tulisannya miring ke kanan, contohnya mudah dikuasa emosi tadi. Dan memang sensitif, agak-agak baper, terus hemat. Hemat gitu, emosinya lebih dominan dibanding cara berpikirnya, analarnya. Bagaimana kalau tulisannya tegak, Bu? Seperti tadi yang disampaikan. Biasanya memang lebih objektif. Lalu emosi dan rasionya seimbang. Jadi kalau ada masalah, dia lebih tenang dulu. Mudah mengendalikan diri. Contoh tulisannya seperti ini. Tegak. Nah, ada tulisan miring kiri. Ini saya menemukan juga nih. Sempat ada murid yang biasanya menulisnya biasa, tegak. Anak level SMA. Suatu hari waktu diberi tugas, saya lihat kok tulisannya cenderung memiring ke kiri. Ternyata waktu itu memang sedang ada masalah di rumah. Ketika ditelusuri, Alhamdulillah masalahnya bisa diselesaikan. Biasanya miring kiri ini sangat berlawanan dengan yang miring kanan. Kalau miring kanan responsif terhadap hubungan orang di luar dirinya, maka miring kiri justru berpusat pada dirinya. Biasanya dia positifnya agak kurang untuk emosi. Kelihatannya tenang-tenang saja atau cuek. Acu tak acu. Dan umumnya memang tipe miring kiri ini lebih mandiri. Mandiri artinya apa-apa, mau sendiri saja. Tidak usah berhubungan dengan yang lain. Ini yang miring kiri. Kadang-kadang yang menahan perasaan emosional. Nanti kalau ada tulisan tangan anak kita atau pasangan kita yang biasanya tidak miring kiri, tiba-tiba miring kiri coba dianalisa. Atau dari awal memang sudah miring kiri. Berarti tipenya seperti ini. Kalau misalnya ada pegawai, rekrutmen, melihat tulisan miring kiri, ini harus dianalisa supaya menempatkan orang ini di pekerjaan yang sesuai. Kira-kira pekerjaan apa sih, Bu, yang sesuai yang tidak berhubungan dengan orang lain? Bisa akuntan. Dia kan tidak perlu berhubungan dengan orang lain. Dia tidak perlu dengan apa. Dia hanya fokus pada pekerjaannya, hitung-hitungan misalnya, bukan komunikasi kepada orang lain. Nah, ini ada satu contoh tulisan. Mungkin Bapak-Ibu ada yang begini. Biasanya kalau calon karyawan dengan tulisan A, saya bilangnya A mangap, O mangap, mangap itu artinya agak terbuka dikit. Biasanya memang dia cerdas bahasa lisan. Maksudnya ngomongnya lebih lancar, lebih spontan. Cocok ini untuk yang bekerja sebagai marketing, atau PR, atau penyiar, atau customer service. Jadi, bisa berhubungan langsung dengan masyarakat, berhubungan langsung dengan klien misalnya. Nah, ini ada satu contoh tulisan yang ada cover stroke-nya. Oh, maaf, bukan cover stroke ya. Jadi, ada kaitannya. Jadi, ujung stroke-nya itu terlihat jelas. Ini ada contoh di bawah. Ini biasanya karyawan dengan contoh tulisan seperti ini umumnya cerdas ya. Karena dia seperti tersambung ya. Seperti G ke T ini, atau Y ke E. Contoh tulisannya ada di sebelah kiri ya. Ada tarikannya. Mungkin kalau zaman dulu seperti tulisan tipis tebal gitu. Nah, tulisan yang tadi, air stroke tadi, itu indikasi kecerdasan biasanya di atas rata-rata. Dan punya keterampilan menghubungkan informasi yang satu dengan informasi yang lain. Seperti tulisan sambung ya. Dan biasanya berpikirnya juga baik dan optimal dibanding fisik. Nah, kalau orang dengan tulisan sambung tadi, berarti kalau fisiknya tidak dominan, ya, kemampuan berpikir yang dominan, maka lebih cocok pekerjaan di dalam ruangan, ya, dibanding di luar ruangan. Baik, Bapak-Ibu, ini sudah selesai stop share-nya. Semoga yang saya sampaikan ini manfaat ya. Jadi, sudah bisa lebih menganalisa diri sendiri. Coba-coba ngintip tulisan pasangan, tulisan anak, ini bisa diaplikasikan juga. Atau yang HRD ya, yang untuk penerimaan karyawan seperti ini. Dan mungkin, yang pasti sih, untuk diri sendiri dulu. Saya tipe ini, maka saya cocoknya pekerjaan ini. Demikian dari saya, mudah-mudahan manfaat ya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Ibu Dewi. Tepat sekali, ini jam 11, Ibu. Oke. Baik, sangat menarik ya, rekan-rekan untuk penjelajahnya Ibu Dewi. Pasti juga, pas saat mendengarkan, sambil melihat tulisan sendiri, wah, ternyata aku kayak gini ya. Pasti banyak juga yang baru tahu tentang dirinya. Iya. Benar-benar positif semua ya. Iya. Positif, pasti ada catatan pengembangan juga ya, Bu. Iya. Untuk diri sendiri. Oke, untuk rekan-rekan, jika ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom chat, atau disampaikan langsung. Ini ada pertanyaan dari Mbak Anissa Meludia, boleh saya bacakan, Ibu? Silahkan. Ini ada dari Lisa juga sebelumnya ya? Oh ya, Mbak Anissa sempat terlewat. Jadi, tadi kan ada kata-kata yang nyambung, ada yang lepas. Nah, mungkin, bagaimana kita dalam satu kata itu, hanya misalnya dua huruf yang nyambung? Seperti yang saya. Berarti, cara berpikirnya sebentar lurus, sebentar nyambung ya. Kalau dua kata sebetulnya tidak dominan. Dia memang kadang-kadang saja timbul. Silahkan, nanti kita memilih lebih nyaman yang mana. Apakah mau lurus? Apakah mau sambung? Tegak? Saya tadi, saya sampaikan, saya tipe orang jadul zaman dulu yang menulis huruf sambung itu dari SD sudah diperkenalkan tipis tebal. Jadi, saya menulis huruf sambung bisa, menulis huruf tegak bisa. Nah, kalau misalnya hanya dua huruf, sebenarnya tidak terlalu mengganggu. Ini hanya ada, belum cenderung gitu ya. Hanya sesekali. Biasanya kita bintangin nih. Kalau grafok tanda bintang, artinya perlu dianalisa. Tapi kalau mau yang bagus, yang rapi, memang sambung-sambung semua. Tegak-tegak semua. Ada indikasinya? Tidak ada sih. Dilihat dulu. Ya, huruf sambungnya seperti apa. Baru bisa dianalisa. Kalau sambungnya kayak tadi itu, Mbak, yang air stroke di bawah, yang terakhir, nyambung, itu berarti kan ada kecerdasan. Walaupun tidak mendominasi. Dari Mbak Lisa, mungkin ada yang mau diperjelas atau sudah cukup menjawab pertanyaannya? Mbak Lisa, silahkan. Sudah cukup. Makasih banyak. Baik. Terima kasih, Mbak Lisa. Kemudian kita boleh berlanjut ya, Bu, untuk pertanyaan berikutnya. Dari Mbak Lisa. Terima kasih, Bu, izin bertanya. Bagaimana bila tulisannya berbeda dalam dua situasi? Tulisan yang ditampilkan pada orang lain dan tulisan untuk catatan pribadi. Bisa ditampilkan. Catatan pribadi. Jadi, yang bisa dianalisa tulisannya adalah mereka duduk tenang. Kalau mau dianalisa, misalnya untuk konsul, duduk tenang, lalu tidak ada gangguan, itu baru bisa dianalisa. Tapi kadang-kadang kan kita menulisnya itu, sebentar, ada telepon. Kita menulisnya itu kadang-kadang terburu-buru. Itu bisa enggak, Bu? Bisa sih, tapi kan itu sekali lagi tidak dominan. Tidak setiap hari menulisnya. Hanya dalam kondisi tertentu. Bisa enggak, Bu? Bisa-bisa saja. Soalnya kan yang nulis diri sendiri. Tapi kalau dalam rekrutmen atau memang membuat laporan, tentu yang terburu-buru ini tidak bisa kita sampaikan. Tidak bisa dilaporkan. Memang pengaruh enggak, Bu? Suasana pengaruh. Akan pengaruh. Akan terlihat. Bahkan dari tulisan itu, apakah orang ini sedang mengalami sakit? Misalnya di bagian kepala atau di bagian mentalnya atau di bagian fisik bagian bawah. Itu dari tulisan akan terlihat. Termasuk juga di dalamnya tadi suasana hati. Kayaknya kalau orang lagi sebel, lagi bete, enggak mungkin nulisnya rapi. Pasti ada uul-ulnya dikit, ada tarikon-tarikon-tarikon-tarikon-tarikon. Korosnya. Jadi bagaimana kalau tulisan berbeda dalam dua situasi, enggak masalah. Selama bisa terbaca. Kalau buku diari, coba deh kalau yang punya zaman dulu diari, atau zaman sekarang anak-anak. Sekarang ngetik sih ya, Mbak. Itu kadang kalau lagi kelihatan suasana hati, tulisannya beda-beda. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Untuk Mbak Nisa, ada yang mau ditambahkan? Atau sudah cukup, Mbak Nisa? Sudah cukup. Terima kasih banyak, Ibu. Iya, santai aja nulisnya ya. Udah lagi bete, boleh kok nulis. Baik, ini dengan SMPM 15. SMP 15. Bapak atau Ibu Sopina? Apakah dengan tulisan yang tegak lurus kita tulis dapat merubah? Pak Nurwahidin lebih dulu nih. Ada Pak Nurwahidin. Dengan Pak Nurwahidin, kalau tanda tangan yang baik itu, apakah yang terbaca sesuai nama? Atau yang bagaimana? Yang bagaimana? Cakep nih pertanyaannya. Cakep. Kalau orang bule, tanda tangan itu menampilkan nama. Enggak kayak kita di uul-ul tadi, ditarik sana-sini. Tanda tangan adalah tampilan pertama yang mau disuguhkan oleh penulis kepada orang lain. Sebetulnya begitu. Jadi kalau orang bule yang namanya Peter, dia ya nulis aja Peter. Dia enggak belajar tipis tebal tulisan, dia enggak belajar. Kalau orang kita, saya pernah mengalami masa ketika saya SD, namanya Dewi, tapi awalnya kayak H. Itu kayak sekelas deh, atau sejaman gitu ya. Kalau lihat ijazah SD, itu kayak H, padahal namanya Dewi, atau Ibu Ketawa nih, Ibu Sophia ya, Ibu Sopinah ya. Bahkan kami dari tim saya itu memberikan pelatihan kepada anak-anak mulai SD atau SMP ke atas untuk membuat tanda tangan yang sesuai dengan karakter dia. Ada tanda tangan yang di ujungnya, udah sampai di ujung, eh ditarik garis balik ke awal, seret seperti dicoret. Nah mirip-mirip tadi yang mister dari Amerika itu, tulisannya kan juga, kita bisa lihat ya, kalau bukan grafolog aja, ngelihat secara orang awam, kalau tanda tangan seperti dicoret, udah bikin tanda tangan di ujung, dicoret balik, ya berarti dia confusing gitu ya. Ada kebingungan, atau ada yang ditutupi, ada tanda tangan yang ujungnya melengkung ke atas, ada yang dilindungi, ada tulisannya yang, seperti saya misalnya Dewi, depannya huruf D, huruf sambung D, jadi seperti ada bulatan di dalamnya. Itu berarti saya tipenya sensitif to criticism. Jadi saya kalau dikritik, sensitif banget. Itu bisa kelihatan. Jadi, apakah tulis nama atau tidak, terserah kepada pembuat tanda tangan, karena sekali lagi, tidak ada yang boleh atau tidak boleh. Cuma, kalau dia jelas namanya, kalau lihat tanda tangan Prof. Reni, itu nama Prof. Reni, Reni Hawadi. Berarti dia menunjukkan, ini saya. Anda mau tanya apa, saya siap. Saya terbuka. Ini saya. Jadi kalau namanya tadi Dewi, depannya H atau S, berarti menunjukkan, jangan nanya dalem-dalem. Karena S masih mengikuti. Saya termasuk yang mengganti tanda tangan, karena waktu itu setelah belajar grafologi, tanda tangan saya menunjukkan, saya ini orangnya pesimis. Saya ganti tanda tangan ke kelurahan pada saat ulang tahun, setelah itu untuk penggantian KTP, setelah itu KTP-nya bawa ke bank. Karena cuma bank yang membutuhkan tanda tangan. Kalau ijazah sama sudah lewat, lupakan saja. Ada juga yang memang pimpinan lembaga tertentu, ketika konsul, ketika konsul, karena tantangannya mudah ditiru. Sehingga dia harus berganti tanda tangan tiap tahun. Jadi itu juga tidak masalah. Yang penting ganti KTP, ganti tanda tangan itu di KTP dulu. Jangan sampai yang lain tidak bisa di paspor. Terima kasih ibu jawabannya. Bapak Nurwahidin, sudah cukup menjawab ya Pak ya, sepertinya ya. Ada pertanyaan tambahan sepertinya, Kak. Silakan Bapak Nurwahidin, jika ada yang ingin ditambahkan. Yang berikutnya di chat, dibaca juga, boleh. Oh ya, di bawah. Kemudian tanda tangan dulu sampai SMA berbeda dengan sekarang. Apa faktor yang membedakannya? Satu, niru. Tanda tangan biasanya niru. Niru temannya. Kalau saya tidak mau, karena saya termasuk yang mendorong anak saya, latihan tanda tanganmu sebelum ijazah keluar. Tapi setelah itu, boleh nggak aku ganti tanda tanganku? Silakan. Tapi step by stepnya saya ajarkan. Kalau sudah lewat, ijazah kan nggak bisa dibikin lagi. Biasanya memang niru, apalagi level SMA. Tapi ada juga yang punya tanda tangan sendiri keren. Ada yang kemarin gini, Bu, saya, tanda tangan saya, ada depannya A gede. Padahal namanya bukan A, huruf awal namanya. Mungkin huruf awal namanya S, tapi A gede. Kenapa ada A-nya? Karena itu awal dari tulisan Allah. Saya mau beribadah dengan baik. Dia bilang, baik sih, tapi tidak menampilkan dirimu sendiri. You don't have to show. Nggak harus dipamerkan bahwa saya cinta Allah melalui tanda tangan. Kalau anak muda juga, ada yang pakai love-love. Tadi saya bilang, love-love, Bu, ada love-nya. Kadang-kadang gini, kalau banyak tanda tangan, ada artis terkenal, tanda tangannya itu ada cinta. Lambang cinta. Disangkanya dia penuh dengan cinta. Justru dia membutuhkan cinta. Nah, itu yang harus dianalisa. Jangan terkecoh dengan nyari calon pasangan atau calon karyawan. Penuh lope-lope. Ada love-nya. Ternyata justru dia butuh. Dia butuh cinta. Biasanya memang kalau banyak aksesoris, aksesorisnya, tah, ada angka tiga lah. Apa nih angka tiga di tanda tangan, dimasukin di buletannya angka tiga. Karena saya ketemu, perkawinan saya tanggal tiga, Bu. Baik. Dia mau menunjukkan kepada orang bahwa saya menikah tanggal tiga. Dia ingin menunjukkan perkawinannya yang baik. Silahkan saja. Tapi ini contoh, ini ada yang guru ya. Saya pernah menjadi kepala sekolah untuk aliyah di mana harus tanda tangan untuk ijazah. Bayangkan kalau tanda tangan ratusan ijazah, itu meletot-meletot, Mbak, kalau nggak konsisten. Kalau tanda tangannya dua kali angkat, Dewi, terus menulis lagi, Safitri, itu dua kali angkat. Pegul, Makanya dianjurkan membuat tanda tangan sekali tarik. Kayak Soeharto sekali tarik, nggak angkat tangan lagi. Atau Soekarno sekali tarik, nggak. Kalau secara awam tadi, ya anggap aja harus tanda tangan ijazah. Coba bayangin kalau ijazah itu. Apa, tanda tangannya banyak, ya nanti jadi nggak konsisten. Itu ya untuk tanda tangan ya. Jadi faktor apa? yang pasti faktor dari dalam diri mungkin ada. Cuma usia ini masih faktor dari luar, niru orang. Dan biasanya kalau pribadinya kuat, dia akan bikin tanda tangan sendiri. Kemarin saya ada juga ya, peserta saya itu belajar grafologi kelas 5 SD. Bagus pribadinya perempuan, dia sudah bisa tanda tangan sendiri. Ya itu salah satunya ya. Sayangnya kan anak-anak murid kita yang siswa sekolah ini tidak dibimbing untuk membuat tanda tangan yang menampilkan kepribadian dia. Nah itu menjadi konsen kami. Jadi saya salah satunya mungkin keliling ke sekolah-sekolah yang memang mau menerima kami. Ayo Bu, supaya anak ini karakternya yang bagus lebih keluar. Terima kasih Bu jawabannya. Bapak Nur Wahidin sudah cukup ya Pak ya? Sudah cukup jelasin. Terima kasih Bapak. Boleh lanjut kepada pertanyaan Ibu Sobina. Apakah dengan tulisan yang tegak lurus kita tulis dapat merubah kepribadian? Oh mungkin nih kalau misalnya kita nyadar nih tulisan saya kalau agak serum terus kalau misalnya saya ubah jadi agak tegak itu apakah secara langsung bisa berubah kepribadian? Bagaimana Ibu? Ya, pasti berubah ya. Karena kalau nulis itu ngalir. Fluidity kalau yang miring. Fluidity ngalir set gitu. Kalau tegakan tangan biasanya lebih memeruhkan konsentrasi. Saya kalau terburu-buru saya nulisnya miring. sambung. Tegak walaupun sambung akan beda dengan yang miring. Biasanya kalau yang tegak lurus itu konsentrasinya lebih penuh dan yang salah itu lebih kelihatan ya. Jangan ada coretan. Pengaruh nggak Bu? akan pengaruh. Karena butuh untuk nulis yang tegak lurus butuh duduk. Butuh konsentrasi ya. Kalau yang sambung buru-buru aja nggak sambil duduk sambil nulis di punggung temannya itu kan buru-buru juga bisa. Pengaruh nggak? Pasti pengaruh. Nanti kita yang akan memilih. Bu, saya mau latih. Tulisan saya tadinya berantakan mau lebih rapih. Coba bayangin menulis saja kita tenang yang tadinya buru-buru lalu kita tenang menulis rapih bikin dua paragraf seperti tadi duduk ya tanpa suara kalau orang kan Bu, kok nggak ada musik? Kok nggak ada murotal? Misalnya lagi nulis tadi back soundnya nggak ada justru supaya nggak terganggu ya. Pasti terpecah konsentrasi ketika saya bilang tiga menit lagi. Satu menit lagi. Nah, itu distorsi ya. Sedikit saja. Begitu. Akan pengaruh. Kalau anak-anak juga diajarkan saja untuk menulis duduk rapi tidak terburu-buru sehingga terbaca dengan baik. Ini pengaruh juga ya untuk yang bekerja sebagai sekarang kan banyak yang pengiriman barang online ya. Kalau tulisan alamat bayangin kalau nulis angka delapan tapi delapannya mangap kayak tiga pasti salah rumah. Salah kirim jadinya ya. Iya. Nah, itu pengaruh juga ya pelatihan bimbingan menulis untuk mereka yang pengiriman barang secara online tadi atau non-online jadi lebih rapih terbaca dengan baik lalu ditutupi dengan lakban bening jadi step-by-stepnya kami beritahu supaya kalau kena hujan dia tidak luntur. Jangan pakai spidol kecuali spidol permanen itu ada step-by-stepnya. Jadi company yang membutuhkan karyawan berarti ketelitian dalam menulis ya dan huruf yang bisa terbaca dengan jelas. Nah, itu ada trainingnya. Jadi kalau tulisannya agak-agak berantakan kayak dokter jadi dokter aja. bisa juga ya. Iya. Baik, pertanyaan Ibu Sofina tadi terlihat menyambung juga pertanyaan Ibu atau Bapak Ara. Jadi sebenarnya dengan kita mengubah tulisan atau merubah sikap kita ketika menulis itu ternyata juga bisa mengubah kepribadian. Begitu ya Bu ya? Iya, jadi ada terapi menulis sih walaupun sebagian ada graflok bilang udahlah apa adanya. Gitu ya. Tapi ada juga yang terapi. Terapi ini batas waktu 12 menit ada ya. Ada yang 12 detik gitu. Misalnya menulis apa saja di satu halaman selama 12 menit berhenti. Misalnya contoh tulisannya apa gitu selama 12 menit berhenti terus lanjut lagi mulai lagi dari awal sampai 12 menit berhenti. Bahkan ada klien yang ketika menulis itu sampai muntah waktu menulis karena kan dia mungkin tidak terbiasa duduk rapi atau mungkin kalau dia bicara jarang ada yang mendengarkan sehingga mempengaruhi mempengaruhi fisik sampai muntah terus tenang dulu. 12 menit itu lama loh Mbak. Tadi kita aja tidak sampai saya pikir tadi tidak 5 menit banget gitu ya. Berarti kan hampir 3 kali lipat yang tadi duduk tenang apa nulis apa dong nulis apa dong nulis apa kelamaan mikirnya. Nah itu pengaruh ya. tapi gini Mbak apa namanya kalau zaman sekarang kan nulis itu jarang ya jadi kita latih saja gak apa-apa. Nulis apa namanya nulis nama anak kita oh ya pernah ada satu klien ketika sakit-sakitan saya minta ibu tolong tuliskan nama suami dan nama anak-anak. Nah itu nanti terlihat nama anak yang mengindikasikan seperti dia mengalami gangguan dari anak itu misalnya anak ini aktif banget atau anak kebutuhan khusus misalnya nah itu bisa terdeteksi dari situ. Ini juga gak bisa sekali ya Mbak gak bisa dadakan ya nulis sekarang berubah karakternya enggak itu ada masanya pelan-pelan seperti mengganti tangan-tangan juga kan gak bisa dadakan harus dibiasakan gitu ya. Dari Ibu Sofina atau Bapak Ibu Ara ada yang mau diperjelas atau sudah cukup? Saya mau nanya Bu ada bukunya yang tidak Bu untuk pembelajarannya Bu Dewi misalnya di mana di Gramedia atau di mana Bu terkait grafologi terima kasih. Kalau grafologi ya bagus Bu pertanyaannya grafologi itu Ibu ketik di Google aja keluar ya misalnya grafologi gitu saja keluar atau analisa tulisan tangan itu keluar banyak bahkan informasinya ini-ini ya apa unik-unik gitu ya dan memang ada yang kompeten juga di situ kalau beli buku saja banyak Bu di toko buku yang online juga ada kalau memang tertarik saya sarankan ikut kursus jadi kita tidak salah menganalisa kursusnya ada yang harian ada yang cuma berapa jam ada tentu juga berbeda dengan mereka yang ikut kursusnya untuk mendapatkan detail tadi karena apa sudah sudah mengikuti ujian kalau kursus yang hanya ibu dapat informasi saja kan tidak ada ujiannya tidak ada tesnya tapi seperti yang saya jalani yang master ini yang saya bilang satu orang saja di analisa ada 40 trade bayangkan itu huruf A saja Bu diukur lebarnya berapa tingginya berapa kaitan dengan huruf berikutnya ada berapa huruf A di dalam tulisan itu itu dihitung nah itu baru A ya belum yang lain jadi memang tadi yang bagus memang yang sudah apa namanya tersertifikasi jadi bisa dipercaya seperti dokter ya Bu kalau masih mahasiswa sama sudah jadi dokter tentu berbeda kalau dari Bu Dewi sendiri mungkin ada rekomendasi buku karangan siapa atau gimana Bu kalau tadi contoh video itu Mas Bayu ya kalau nggak salah itu buku pertama saya saya beli buku beliau padahal beliau backgroundnya bukan grafologi dia belajar dan dia mengeluarkan buku bagus nggak tahu masih ada nggak tuh karena udah lama tuh saya beli lebih dari 10 tahun yang lalu nah kalau ada juga bukunya Mbak Erji aduh saya nggak tampilkan beliau adalah kakak kelas saya lulusan Kak Ros juga mengeluarkan buku grafologi for family kalau nggak salah ya ada namanya Mbak Erji nah coba warnanya kuning gitu sampul sampul depannya nah dia mendirikan lembaga rumah grafologi ketik saja di google ketik rumah grafologi nanti ada Mbak Erji bukunya gitu bisa dilihat ringan kok nggak terlalu berat nanti kita jadi senang menganalisa tulisan cuma ini saran saya kalau sudah dapat ilmunya lewat google atau beli buku jangan sembarangan menganalisa orang kami juga diberi apa peringatan tidak boleh kita menganalisa tulisan orang tanpa izin yang punya tulisan saya mau analisa tulisan suami saya atau istri saya atau bos saya nah itu paling sering oh tipenya begini nih orangnya begini-gini menurut buku sudah di keep saja untuk diri sendiri tidak boleh disebar ke yang lain berdasarkan grafologi ini orang cewek tahu berdasarkan grafologi ini-ini tidak boleh sembarangan nanti jatuhnya fitnah karena kami saja harus mengukur dan nggak bisa cuma satu jam melihat itu harus benar-benar dalam mana sifat yang cenderung mana sifat yang dominan mana intensifying mana yang mendukung tulisan ini ketemu ini dia mendukung sifatnya jadi begini masalah ke siswa gimana buku kaitannya dengan siswa supaya tulisannya rapi nah kan kita ngajar di SMP nih maksudnya motivasi supaya rapi gitu tujuannya bu maksudnya seperti itu ya sekali lagi kalau di grafologi itu tidak ada tulisan jelek buruk berantakan rapi nomor satu terbaca yang menulis bisa membaca tulisannya sendiri berarti dia tidak bingungan gitu ya yang kedua kalau lebih bisa dibaca oleh orang lain tapi ada profesi tertentu yang memang seperti dokter tadi orang awam tidak bisa membaca karena dokter punya kode kode tersendiri untuk tulisannya yang tahu hanya apoteker gitu walaupun dokter sekarang sudah mulai itu tulisannya terlihat seperti anak-anak milenial rapi gitu tulisannya ada juga ya kalau untuk murid lebih kita lihat karakter murid itu apakah dia tipe yang bisa duduk rapi dia tipe yang jalan-jalan saja apakah dia leader nanti kertasnya oh ya Bapak Ibu kertas yang tadi ditulis coba ya misalnya menulis di raba bagian belakangnya misalnya menulis lalu kita raba bagian belakangnya apakah timbul enggak terasa enggak yang kita tulis nah itu nanti bisa menentukan orang ini leader atau tidak leader atau follower biasanya kalau ada tekanan menulis di kertas kita raba seperti emboss emboss itu artinya agak timbul terasa tulisan maka fisiknya biasanya kuat ya dibanding yang tulisannya tidak terlalu teraba kalau anak-anak kebutuhan khusus seperti klien saya mungkin ada yang autism biasanya menulisnya kan dia agak melayang tidak terasa di kertas malah itu enggak terasa tonjolannya di belakang memang kan tidak bisa leader kecuali memang anak autis ini dilatih kuat secara fisik dan mental supaya bisa menjadi leader itu juga bisa gitu ya Bu jadi step-stepnya memang harus hati-hati cuma kalau guru saya ada grafologi for teachers mudah-mudahan nanti bisa ikutan ya yang free yang gratisan supaya guru enggak salah sangka sama murid gitu ya nanti nebak-nebak dikasih tugas ini anaknya tipenya kan misalnya jadi sekretaris kelas atau di ketua kelas kita ikut membantu dia untuk bisa menjabat tadi itu di kelas jangan sampai dipilih yang cerewet suruh bagian sekretaris aduh enggak nyata-nyata itu nanti di kelas ya itu ya pertanyaannya Ibu Sofinah ya ya baik terima kasih Ibu Dewa terima kasih Ibu Sofinah juga terima kasih saya akan lanjutkan ini sudah satu pertanyaan lagi dari Bapak Hopit Hasan baru-baru ini beredar di media sosial dua tulisan wasiat yang berbeda namun berpola bahasa cenderung mirip yang konon dari pelaku bom bunuh diri dan menyerang Mabes Kari apakah grafolog dapat memberikan konstitusi dalam mengungkat kasus ini di mana grafolog diminta bantuan ya Pak ini lagi ngetop ya lagi lagi up to date banget ya bentuk tulisannya ditampilkan di media sosial yang satu huruf besar semua yang satu kalau dilihat tulisan huruf besar semua yang satu lagi kumulatif metodik tuh yang M dan N-nya agak melengkung-melengkung gitu kalau kalau apa namanya dikaitkan dengan teroris atau bukan sepertinya kalau dilihat tulisannya karakternya bukan sebagai teroris ya sepertinya tapi kan saya tidak punya wewenang menganalisa itu ya jadi mohon jawaban ini tidak dianggap sebagai jawaban pasti gitu hanya sekilas saja bisa tidak bisa Pak jadi grafologi ada grafologi forensik tadi biasanya para grafolog ya kami itu diminta untuk membantu memecahkan apa kasus-kasus ya tidak hanya untuk teroris tadi bisa juga kasus-kasus misalnya warisan ya apakah tulisannya ini yang menulis adalah yang punya warisan asli atau tanda tangannya asli atau tidak karena bisa jadi saya disampaikan oleh pemimbing saya waktu itu pernah ada kasus dianggap menulis warisannya ini kayaknya palsu nih gitu bukan orang asli enggak asah nih warisannya ternyata pada saat menulis itu yang menulis sedang sakit jadi bentuk hurufnya agak bergetar sedikit gitu ya mungkin tremor atau ada penyakit yang lain itu ada berubah sedikit nah di grafologi ada caranya itu lebih detik lagi untuk melihat apakah ini palsu atau tidak apakah tulisannya asli atau tidak kalau di foto begitu bisa enggak bu kelihatan mungkin tidak sampai 100% lebih bagus kalau melihat kertas yang ditulis itu kita pegang langsung jadi bukan hasil foto atau apa kiriman dari WA misalnya gitu itu akan beda jadi kontribusinya banyak ini cuma kemarin ada yang update status ya bahwa beliau mempelajari analisa tulisan tangan beliau menilai ada ada yang perlu lebih dalam lagi untuk mengungkap kasus itu kalau belajar grafologi dari Google tadi kita bisa sekali lagi cukup di kita saja karena bukan ahlinya dan belum certified itu ya Pak jawabannya sering nih ini di PSDTI Pak kemarin saya buat S3-nya mau masukkan grafologi masih nunggu Pak Hanif karena antara dua tema psychology of cooking atau grafologi mohon doa baik terima kasih Ibu Dewi jawabannya dari Bapak Khotif Hasan ada yang perlu diperjelas Bapak apa sudah cukup baiklah cukup terima kasih atas jawabannya terima kasih 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 baik ini kalau di kolom chat sepertinya sudah terjawab sembungan sambil menunggu mungkin rekan-rekan yang ingin bertanya langsung kepada Ibu Dewi dipersilakan ini sudah masukkan ini sudah ada masukkan sekarang Ibu Sri Ergi Wahyuni tadi di Google temu insya Allah insya Allah kompeten karena beliau ada lembaga grafologi rumah grafologi dan kami saat ini sama-sama di kelas master gitu baik pas nih ada lagi satu pertanyaan yang masuk Ibu boleh ya Bu ya boleh dari Mbak Amalia Tulhamrah saya punya murid hyperaktif Ibu pernah suatu ketika dia menulis secara terburu-buru dan seperti merasa terpaksa ketika saya minta dia membaca tulisannya sendiri malah dia kebingungan membaca tulisannya sendiri walaupun saya bisa membacanya itu mengandakan indikasi apa ya Bu silahkan baik bagus juga nih pertanyaannya jadi memang kalau mau dianalisa ya kalau mau dianalisa bukan yang bukan yang nulis sesaat saja dianalisa memang tidak boleh ada keterpaksaan misalnya ada klien datang Bu saya mau dong gitu atau seorang istri bilang Bu saya mau minta suami saya menulis nanti kirim ke Ibu tolong dianalisa biasanya itu ada formnya harus diisi bahwa bersedia untuk dianalisa karena ada orang yang menolakkan gitu berarti tidak ada keterpaksaan kalau Ibu mau lihat tulisan murid Ibu atau anak hyperaktif itu saya kadang-kadang ke guru atau orang tua gini Ibu tahu dari mana sih kata hyperaktif jangan anak goyang-goyang sedikit aja hyperaktif kalau Ibu ngomong nggak didengarkan dianggap hyperaktif harus dokter ini yang menyatakan tubuh kembang anak ini hyperaktif biasanya memang kalau hyperaktif nggak mungkinlah bisa duduk tenang menulisnya bentuk tulisan sudah bisa ketebak dan usia berapa anak ini karena anak-anak yang usia dini biasanya memang tulisannya masih bentuk doodle ada doodle dalam bentuk gambar dan sebagainya jadi di grafologi ada lagi analisa doodle kalau dia terburu-buru kita sudah bisa nebak jangankan kita yang baca mungkin dirinya sendiri juga bingung maka kalau mau lihat analisa tulisan tangan kalau nggak bisa nyuruh murid untuk duduk rapi lihat saja dari tugas-tugas yang dikerjakan misalnya catatan dia kalau murid TK atau usia dini itu biasanya ada buku LKS misalnya gitu ya hasil karya dia tulis namanya walaupun tidak 100% karena yang baik itu menganalisa adalah tadi pakai kertas polos harusnya malah satu setengah halaman Mbak Lia menganalisa orang itu tidak dua paragraf tadi hanya sebagai latihan saja jadi satu setengah halaman bisa lihat nanti marginnya lalu karena nanti apakah dia ada trauma karena kalau ke kiri trauma masa kecilnya itu bisa terlihat di tahun di usia berapa dia trauma kalau kiri itu cenderung kepada ibu kalau kanan itu cenderung kepada masa depan atau figur ayah nah itu bisa terlihat memang orang karena gini grafologi kayak cenayang ya kayak kayak dukun ya gitu enggak kami ini benar-benar pakai data ya pakai hitungan jadi sekali lagi yang tadi saya bilang kalau sertifat dengan tidak pasti akan beda kalau sertifat kan berarti sudah diberi amanah sudah bisa untuk menganalisa walaupun tidak boleh sembarangan ya ya maksudnya harus ada ini ada form yang di tanah tangan bersedia dianalisa dan bersedia menganalisa itu mbak baik terima kasih ibu Dewi jawabannya dari mbak Amalia tuh hamrah ada yang mau ditajelah saya akan ditambahkan silahkan mbak cukup ya mungkin ya sudah cukup juga baik berarti kalau pertanyaan mengenai usia berapa si hasil tulisan ini dapat dianalsis dari seseorang tadi saya tadi juga sempat mau nanya itu ternyata tadi ada namanya analisa doodle ya bu ya jadi dari anak masih kecil pun sebenarnya apapun yang dia torehkan di kertas itu juga tetap bisa dianalsis dianalsis ya bahkan di anjurkan kalau anak sudah mulai mencoret-coret ya biasanya tadi yang toddler atau yang playgroup itu bikin lingkaran di kertas ambil bu dokumentasikan mau ibu foto ibu sekarang kan sudah ada sosmed ya di facebook atau instagram atau kirim ke email nanti akan jadi memori dan kita bisa melihat progres tulisan anak karena kalau sudah bikin lingkaran itu cara berfikirnya akan beda dengan yang masih garis ya kalau itu kan ada stepnya ya misalnya bikin untuk lingkarannya bikin huruf C dulu setengah lingkaran gitu lalu seperti huruf G itu step by step untuk menulis ya atau garisnya atau bikin angka 1 udah bikin angka 1 aja udah hebat walaupun angka 1 nya goyang-goyang nah itu kita dokumentasikan punya anak ini nanti kelihatan progresnya saya disampaikan dari Grafologi Indonesia itu pemimbingnya namanya Kang Afif ya yang tadi berafiliasi ke Karos Internasional nah itu meneliti tentang tulisan tangan di usia berapa karena beliau juga dosen psikologi ya di satu kampus di Bandung itu meneliti tulisan tangan jadi mulai usia berapa usia berapa bagus nih kalau yang mau bikin tesis atau skripsi ya bisa dianalisa ya jadi kemarin juga ada satu mahasiswa saya yang ingin menganalisa terkait pendidikan saya bilang coba grafolog ilmu grafologi diterapkan untuk memilih bendahara yayasan nah ya jadi kandidat yang ada diteliti tulisannya maka mana yang cocok karena untuk menjadi bendahara pasti butuh tulisan yang rapi detil yang angka 0 dan 8 nya gak terbalik-balik misalnya 8 nya jangan mangap jadi kayak angka 3 ya atau yang lainnya ya gitu tergantung profesi karena hari ini kita ngomongnya kan profesi ya kesana termasuk juga ini Ibu Sopinah ya kalau mau memilih calon guru juga apa bisa kita lihat sebetulnya bukan yang bisa gak sibuk kita menilai menganalisa tulisan orang ini sudah masuk di dalam sudah bekerja bisa banget tapi tepat gak pekerjaan itu sekarang lebih baik disyukuri terima dulu pekerjaan yang sudah diterima ya lalu kita menganalisa diri oke saya kurangnya disini saya dominan yang bagus disini maka pekerjaan yang kita jalankan itu nanti akan lebih bahagia lagi jadi gak nyalain saya sih gak cocok nih orang saya maunya begini termasuk salah satunya minat bakat ya mbak misalnya lulus SMA mau kuliah di mana grafologi bisa membantu itu cocok sesuai dengan karakternya kalau Doodle mirip-mirip saya tes SMA wartek wartek ya wartek jadi bisa seperti ke arah situ cuma kalau di wartek itu kan sudah ada titik nanti jadi bentuk apa kalau Doodle kita melihat tarik garisnya lalu lingkarannya dan sebagainya itu dianalisa lagi banyak ya sebenarnya grafologi ini luas banget saya sempat mengisi yang untuk mencari jodoh wow seru juga tuh sepertinya iya walaupun jodohnya sudah ada calon jodohnya sudah ada sudah tunangan atau sudah mau menikah jangan mencari kesalahannya tapi justru cari yang bagusnya kekurangannya itu kita bantu karena bisa jadi seperti tadi ini tipenya misalnya tulisannya kecil-kecil gitu orangnya penakut nih orangnya pendiem kalau untuk pekerjaan dia akan cocok tadi di akuntan yang memang tidak berhubungan dengan orang banyak gitu ya ini tipenya O-nya A-nya mangap-mangap nih ngomong lulu nih orang nih cocok di marketing gitu jadi gak keselan ih suami saya ngomong lulu istri saya ngomong lulu suruh jualan deh pasti laku dimanfaatin ya kalian jadi tidak tidak ada menyalahkan tadi ya melihat potensi gitu oke baik ini ada satu lagi masuk pertanyaan dari Nazla Nazla mau langsung atau dibacakan spesial nih Mbak Nazla spesial langsung aja Nazla saya yang bacakan jadi saya ingin bertanya bu grafolog ini kan kalau tidak salah kan bisa buat untuk penerimaan pekerjaan ya maksudnya tulisan tangan itu kan misalkan tadi kalau kita lihat kalau dia lainnya ke atas itu kan orangnya optimis ya maksudnya ada beberapa lah karakter-karakter yang sebenarnya masuk ke ideal self kita gak sih bu maksudnya kita ideal selfnya pengennya kayak gini gitu nah itu bisa dimanipulasi kira-kira bu apakah ada kejadian-kejadian gitu bu pada prakteknya ada orang yang yang mempelajari grafologi kemudian memanipulasi tulisannya agar mungkin sesuai gitu cocok dengan gitaria atau karakter diri yang dia mau gitu itu kira-kira bagaimana bu jangan kan menulis ya kadang kita kalau mau wawancara misalnya mencari visual merchandiser atau manager atau apa gitu pernah kerja di mana pernah ini kan dibagus-bagusin ya kalau grafologi bisa gak sibuk dibagus-bagusin tulisannya bisa asal kuat latihannya karena di alam bawah sadar dia ketika menulis itu akan keluar misalnya biasanya di nulis A nya mengapa-mengapa saya mau rapi karena saya mau ini kan manager jangan jangan cuma ngomong doang misalnya gitu ya pasti ada walaupun satu dua itu terlihat atau tulisan yang disoret atau tadi yang tarik ke kanan caution tipe yang khawatir atau cemas itu terlihat satu atau dua karena dia apalagi kalau dia menekan dirinya ini harus bagus ini harus bagus termasuk saya jadi jangankan orang awam tadi ya termasuk grafolog itu juga tetap latihan menulis mbak jadi saya kalau lagi buru-buru gitu nulis kasih pesan aduh saya hanya berpikir kalau berantakan tulisan yang menerima itu takut salah sangka ya gitu jadi tetap latihan menulis gitu nah tadi dimanipulasi bisa bahkan kami bisa melihat orang ini manipulatif atau tidak dari huruf-huruf yang disajikan dalam tulisan ya termasuk selingkuh peace itu itu tidak bisa dibuka secara apa namanya bebas ya itu harus ke klien langsung disitu ada tanda-tandanya apakah mulai dari penyimpangan ini baru di awal atau penyimpangannya sudah sampai dalam itu terlihat dari huruf yang ada bisa nggak ya bisa tadi gitu kalau dia melatih dulu terus di grafologi juga nanti tulisan dari pegawai yang melamar ini sebetulnya sekali lagi bukan baik atau buruknya tapi tepat tidaknya dia ditempatkan di satu profesi di grafologi yang karos kami diberikan panduan misalnya dia ingin dia sebagai sekretari itu apa saja yang dibutuhkan untuk dilihat bentuk tulisannya jadi untuk jobnya tadi udah trade-trade nya segala macam itu sudah ada panduannya tinggal buka saya mau jadi guru tinggal nyari saya mau jadi chef itu sudah ada buku panduan jadi nggak meraba-raba kira-kira potensi huruf apa saja yang harus dilihat untuk profesi tertentu gitu berarti harus kursus harus sekolah grafologi jangan nebak-nebak jadi ada semacam itu ya bu kayak kamus kompetensinya untuk chef itu di treanya yang bisa dilihat dari grafologi apa saja itu sudah ada panduannya dan tidak boleh hanya melihat satu buku jadi misalnya ada 10 buku 9 buku dibuka buku 2 dibuka buku 5-6 jadi berkaitan semua karena satu trade diterangkan di buku mana gitu makanya kalau ada kemarin sempat ada berita bu ada yang bilang hanya dengan 2 jam atau 3 jam bahkan ada yang 2 hari 3 hari sudah bisa jadi master analisa tulisan tangan bu berarti ilmunya 2 hari berarti ilmunya 2 jam karena nanti pengalaman menganalisa itu mempengaruhi karena banyak yang harus dihafal lama-lama empiriknya mendukung mendukung kalau banyak klien banyak menganalisa supaya tidak salah karena fatal mbak nanti kalau salah gitu ya mbak Nazla Nazla sudah cukup terjawab Nazla kalau ada ditambahkan ikut kak bu terima kasih apakah ada kejadian calon pegawai memanipulasi kalau kejadian pegawai memanipulasi saya belum nemu gak tahu kalau grafolog lain tapi kalau melihat orang ini manipulatif kelihatan ditulisannya gitu baik Ibu Dewi ini ada juga pertanyaan tapi masuknya di direct message kira-kira untuk materi hari ini apakah boleh dibagikan kepada peserta saya pernah janjian sama Prof. Redni sebaik materi tidak di-share ya karena apalagi tadi teori-teori khawatir disalahgunakan tapi kalau mau bertanya silahkan saja gak apa-apa ya hanya untuk panitnya saja jadi nanti kalau teman-teman merasa ada yang ketinggalan karena ini tadi acaranya juga direkam bisa juga nanti akses di Youtube kita jadi bisa digeser-geser aja bagaimana yang tadi bisa geser screenshot geser screenshot jangan ya mudah-mudahan mohon doa karena kalau webinar atau pelatihan sudah terlaksana terus jangan khawatir dengan biaya bahkan kalau guru biasanya ada free karena ada sponsor ya tapi mohon doa buku saya gak keluar-keluar nih kayaknya udah berapa tahun mohon doa semoga keluar ya karena kemarin saya ingin sekali membuat buku dimana grafologi ini menganalisa untuk leader pimpinan karena bisa dipakai sebagai pimpinan di lembaga-lembaga di sekolah-sekolah bahkan untuk calon suami karena dia pimpinan untuk di rumah tangga gitu ya mudah-mudahan ya mudah-mudahan Allah mudahkan lancarkan ya amin semoga dimudahkan prosesnya sampai begitu bisa terbit dan nanti bisa kita beli ya kita akan bisa belajar lebih dalam lagi dari tersebut amin ini sepertinya kalau dari kolom chat sudah terjawab semua Ibu Dewi ya dan waktu juga sudah mendekati akhir jadi mungkin Ibu Dewi mau memberikan closing statement mengenai pemaparan kita hari ini silahkan ya makasih Mbak Lia ini senang sekali ya bisa gabung karena apa sebelumnya juga saya pernah bersama Prof. Reni di webinar mengenai keberbakatan dan saya tampilkan kaitannya dengan tulisan tangan yang hari ini saya sampaikan semoga bermanfaat tapi sekali lagi grafologi itu adalah profesi yang memang sebaiknya sudah certified untuk menganalisa orang kalau sekarang Bapak Ibu dapatkan ilmunya yang saya berikan coba diterapkan ke diri sendiri dulu dan jangan menjudge langsung 100% karena tulisan itu bisa ada indikasi lain yang menunjang atau yang menutup menjadi hambatan itu harus benar-benar detil kalau ingin konsultasi kepada grafolog carilah grafolog yang sudah certified tadi tidak sembarangan lalu kalau misalnya mau belajar grafologi bisa di Instagram ada grafologi Indonesia cari tadi lambang-lambangnya saya ambil dari sana semua itu materi-materinya bisa dilihat secara bebas kalau sudah follow sudah follow Instagram itu yang terakhir janganlah kalau kita sudah dapat ilmu grafologi janganlah langsung menerapkan ke orang seperti tadi langsung bilang menuduh orang ini tipenya seperti itu ini hanya bantuan saja seperti batu loncatan supaya kita tidak terlalu merabah-rabah sifat anak kita sifat murid kita sahabat kita rekan kerja calon karyawan kita kemarin bahkan untuk pembantu rumah tangga juga ibu-ibu silakan minta ART-nya untuk menulis jadi apakah dia tadi manipulatif atau ada bohong ada indikasi yang tidak baik kita bisa lihat mudah-mudahan manfaat mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menjadi amalan kita semua sekalian mau Ramadan saya minta maaf juga mudah-mudahan mudah-mudahan yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima Allah dan dipanjangan untuk Ramadan berikutnya mudah-mudahan kunjungan ke sini tidak hanya sekali bisa berkali-kali terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak ibu Dewi wah senang sekali ya hari ini saya Nazlah dan juga rekan-rekan belajar banyak banget nih dari ibu Dewi dan mungkin ini salah satu icip-icip grafologi ini bisa mengantarkan salah satu dari peserta ini nanti akan ada yang ikut kursus nih seperti yang ibu Dewi silahkan ini tadi ada yang WA nomor HP juga boleh di-share ya nomor WA tapi mohon tidak menelpon gitu ya takutnya lagi webinar begini tidak terjawab ya silahkan lewat WA boleh disampaikan nomor WA-nya boleh ya saya ketik di sini 08567 818485 08567 818485 memang kalau belajar grafolog kalau sudah ada background psikologi itu akan lebih memudahkan mbak Lia tapi orang awam juga masih bisa belajar ya jadi grafologi ini tidak hanya tertutup untuk kalangan tertentu atau psikologi saja atau rumput ilmu tertentu tapi semua orang asalkan punya ketertarikan bisa belajar ini lebih jauh ya iya tapi kalau dia ada background psikologi akan lebih memudahkan mantap saya jadi emin bu ayo oke baik kita sampai sudah sampai di pengujung acara saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Ibu Dewi membawakan materi hari ini kita sama-sama berharap semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk diri kita keluarga kita dan masyarakat kita amin ya rohbar alamin jadi saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata acara saya kembalikan kepada silahkan aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kalian selanjutnya terima kasih juga kepada kalian Ibu Dewi Pak Nur Wahidin Pak semoga sehat selalu Pak Khotib Ibu Sofina dan juga Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian yang sangat antusias mengikuti acara Tunggu ini Pak Doktor Nur Wahidin sepertinya pernah jadi pemateri di ngaji online ya Pak saya kenal deh kayaknya baru sadar betul ya Pak Nur Wahidin ya Allah saya ya Pak tadi saya ngeliat ada Pak Gutama juga nih aduh Pak Gutama ini ini sesepuh saya nih pemimbing saya waktu di Pak Ut saya mohon izin ya siapa-siapa dulu ya Mbak Lia Pak Gutama ini hormatan buat saya ini orang besar yang melihat Masya Allah ya mohon doa Pak mudah-mudahan buku tentang tulisan anak usia dini bisa cepat keluar ya bisa bantu guru-guru Pak Ut untuk menganalisa anak-anak muridnya minta doa kemana-mana nih saya ada Pak Khotib ada Pak Nur Wahidin ya Allah maafin saya ya Pak ada Pak Gutama yang lain mungkin karena tidak terlihat saya tidak detil gitu ya menyebutnya makasih Mbalia diberi kesempatan Alhamdulillah baik Bu langsung-langsung aja mungkin Kalia selanjutnya adalah penyerahan sertifikat pemateri yang akan diserahkan oleh moderator Ibu Lia dan kepada Ibu Dewi silahkan baik Ibu Dewi kami dari Kanitya Weekend Sharing Session Club ingin menyampaikan sertifikat pembicara untuk Ibu sebagai narasumber dalam kegiatan WCC pilihan karir melalui tulisan tangan Prof. Reni Akbar Hawadi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesedihan Ibu bisa hadir di acara ini terima kasih Ibu itu lihat tanah tangan Bu Reni Prof. Reni ya nama jelas nama jelas ya bisa terbaca baik selanjutnya kita sampai ke sesi selanjutnya yaitu foto bersama mohon izin kepada Ibu Bapak dan rekan-rekan semua untuk mengaktifkan videonya kira-kira Ibu Dewi dan Kalia gaya foto kita hari ini seperti apa ya apa mau bawa kertas yang tadi boleh boleh yang punya kertas ditunjukkan walaupun tidak terlihat tulisannya oh iya ini beda ya karena tentang grafologi jadi yang ditunjukkan kertasnya oh Pak Doroha ini ikut nulis teman-teman yang tadi belum nulis enggak apa mungkin Mbak Yusanti Mbak Rafida ada Mbak Yusanti Masya Allah itu narsum juga baik saya hitung dalam hitungan ketiga diangkat kertasnya semuanya satu dua tiga baik terima kasih Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian selanjutnya kita sampai ke acara yang terakhir yaitu sesi penutupan jangan lupa gerakan 5M COVID-19 pertama memakai masker kedua mencuci tangan ketiga menjaga jarak keempat menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas selanjutnya acara akan ruang zoom akan ditutup 7 menit setelah sesi penutupan terima kasih Ibu Bapak dan rekan-rekan semua selamat menikmati 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 selamat menikmati